Sosok yang paling dekat dengan kita Seseorang yang paling dekat dengan kita bukanlah sosok yang selalu bisa membuat kita merasa bahagia Kadang juga yang paling sering membuat kita kesal dan marah Kadang juga yang paling sering membuat kita sedih dan takut Karena kita menghabiskan waktu paling banyak dengannya Seseorang yang paling dekat dengan kita juga sangat mempengaruhi diri kita Dia bisa memberikan pengaruh baik atau buruk Jadi berhati-hatilah memilih sosok terdekat kita Jangan sampai kita salah memilih Maka dari itu kita harus mencari sosok yang bisa membuat diri kita jadi lebih baik lagi Bukan menjadikan kita sebagai orang yang buruk Karena orang-orang di sekeliling kita itu sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya